Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Tanda tangan Itu sebetulnya sudah Kita beri pemahaman Pemahaman itu mulai dari Yang sangat mendasar sekarang Karena perubahan itu Harus mulai yang sangat mendasar Jadi mindset Kau tersebut harus sudah Dilakukan Perubahan-perubahan itu Menuju ke arah yang lebih baik Dalam hal ini adalah Memberikan pelayanan kepada masyarakat Dengan Terima Nah Jadi pemahaman itu sebetulnya Tidak hanya sekadar Tidak hanya sekadar Nomatif Kalau nomatif Memberikan pelayanan Siapakah PNS Terus apa Ketquel Itu sebenarnya Namun?? Tapi kita juga Memberikan Seertuhan Seertuhan Allah Dia memberikan bahwa Apa yang kita lakukan itu Harus ihlas Dengan dasar ihlas itu Insya Allah Itu mempunyai apa itu artinya jadi luruskan niatmu semuanya itu karena Allah karena memberikan pelayan kepada masyarakat juga karena kita memberikan pelayan kepada Allah maka itu mempunyai nilai ibadah kalau begitu begini Pak kemela itu dalam sisi internal kita sendiri Pak dari kesiapan para aparatu dalam menghargai penilaian ini Pak bagaimana saya kira karena kita sudah memberikan pahaman bagaimana kita memberikan stimulasi kepada pegawai untuk selalu berkreasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat jadi seperti yang banyak disini lihat ini ya jadi ini pelayanan-pelayanan yang penuh dengan inovatif contohnya seperti astronot oh ya astronot itu bukan tapi kan astronot itu memang itu singkatan antrian sidang terjadwal dan plus notifikasi jadi sebelum satu hari sebelum sidang roket sudah diberitahu tentang dia antriannya sudah berapa jam berapa itu sudah diberitahu sehingga dengan kesiapan dari para pihak itu datang dia itu sudah siap untuk misalkan untuk mengikuti sidang nah seperti itu kemudian ada lagi apa itu yang lebih prima dalam memberikan pelayanan karena jadi kita itu harus memahami kebutuhan masyarakat dimana Surabaya itu merupakan masyarakat industrial ya jadi banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang tentunya itu menyita waktu ketika dia tak akan mengikuti sidang maka dalam bentuk sati madura 13 wah suka sati kan suka banget jadi Pak Yanti kalau sudah dengan sati madura lapar ternyata sati madura memang kan konotasinya makanan supaya menarik lah jadi sati madura itu adalah satu tetap melayani dengan durasi pekan pertama dan ketiga untuk inovasi yang lainnya yang lain banyak seperti itu banyak lah jadi itu antrian kemudian maksudnya pelayan-pelayanan yang online jadi kita perlu hadir di pengadilan dan sebagainya seperti itu nah jadi itulah inovasi dari dari aparatur karyawan kita itu sangat inovatif dan itu yang terpenting bagi mereka itu mereka itu inovasi kita kita berisi stimulasi untuk memberikan untuk membuat inovasi-inovasi dalam mereka untuk memberikan pelayanan kembali masyarakat sekarang ini kesimpulannya Pak Yanti harapan Bapak untuk para pihak pencari keadilan dengan apa yang sudah kita berikan pelayanan yang sudah ada dengar segala informasi Pak Tengok kepada para pihak seperti itu kepada para pihak itu ya jadi harapan kami kepada para pihak tentunya para pihak itu ketika datang ke pengadilan agama itu pertama-tama yang kita harapkan itu mereka itu senyum senyum dalam arti bahwa kita sudah menyambutnya jadi ketika masyarakat itu datang kemurannya begitu berbah itu mereka sudah begitu datang itu harapan saya itu masyarakat masyarakat itu melihat wah ini pengadilan agama ini tidak seperti yang dibayarkan sebelumnya seperti menamputkan kemurannya jadi mereka kemudian senyum karena apa kita juga memberikan penerian yang baik dengan senyuman juga ingat S5 jadi senyum sampah salah dan ada yang lain itu sebetulnya Pak ya sopan juga ya Pak ya sopan dan santu jadi seperti itu jadi ingat ya jadi S5 itu harus kita kita terangkan sehingga mereka begitu datang mereka juga sudah merasa terlayani dengan keramah dan hospitality jadi hospitality itu keramah tamahan kemudian setelah itu begitu masuk tetap kita tetap kita perhatikan S5 itu kemudian marulah kita memberikan pelayan-pelayanan inovasi mulai dari SP informasi sampai kemudian layanan yang lainnya persidangan seperti itu itu yang kita harapkan sehingga ketika pulang itu mereka senyum juga tetap senyum terpuaskan terpuaskan biar terpuaskan di baik-baik terima kasih banyak informasi yang diberikan semoga apa yang bisa di tunggu tunggu dulu jadi kita tetapkan harus semangatkan semangat dalam apa namanya sebagai aparatur pemerintah yang telah melaksanakan tugas-tugas jasa hari mulai dari pagi dari siang sampai sore dan sepangat dengan mutu maju 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 tutup tutup semua ayo kita kita apa namanya kita tekspresikan kita seperti apa ini kita jadi semangat ini saya sebut pengadilan agama Surabaya langsung maju untuk semua langsung ya Pak ya adilang agama Surabaya maju untuk semua nah itu salah satu komitmen jadi untuk bisa masuk kami sebagai aparatur negara dan yang dilatakan dengan Surabaya sekian untuk tema kali ini terima kasih terima kasih terima kasih semoga semoga akan sampai hari ini bisa membuat baik baik saya ingin terima kasih Surabaya maju 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 wassalam waalaikum 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 Terima kasih.